Anak soleh, teregrafi, muslim kids, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah. Excellent, wonderful, fun. Fantastic, alhamdulillah. How about yesterday? Bagaimana kemarin week-end-nya? Ini kemana, Nek? Kemarin liburan teman-teman kemarin di hari Sabtu dan hari Minggu. Apa yang teman-teman lakukan? Ngapain aja nih, kemarin hari Sabtu dan hari Minggu kan libur tuh sekolahnya. Ngapain aja di rumahnya? Bermain. Bermain. Belajar rumah Faham. Oh, Masya Allah, Revan. Terima kasih. Sudah menghafal, sudah belajar. Kalau yang lain bagaimana? Kemarin bagaimana apa yang Nova lakukan? Nova? Tidur. Sebelum kita mulai, Ibu Faham ini mau laksin dulu ya. Hari ini siapa saja yang masuk? Yang sudah hadir? Boleh sebut namanya satu-satu? Revan. 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 Ada siapa lagi hari ini? Saya, Ibu. Siapa saya ya? Medina. Oh, Medina. Ada Medina. Tadi pertama ada Revan. Ada Medina. Ayo, ada siapa lagi satu namanya? Revan sama Medina aja. Ini hari ini? Violet. Oh, Violet. Ada siapa lagi ya? Naufal. Naufal. Siapa lagi ya? Saya tahu, Ibu. Hmm? Iba. Siapa? Revan sama Medina. Violet. Ibu, itu yang apa yang ada? Ibu, tulisnya dua orang. Naufal. Naufal yang jelas. Kenapa? Naufal yang jelas. Naufal. Tulisnya nggak jelas. Yeay. Ibu, Fani tulis nama-nama-nama dulu. Naufal. 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 Terus Naufal. Terus Naufal. Siapa lagi ya? Yang sebut namanya baru empat orang. Naufal. Tapi belum ada. Naufal. 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 Ke satu orang. Ada siapa lagi? Levana. Medina. Violet. Naufal. Siapa lagi ya? Naufal. Hmm? Belum ada yang sebut namanya lagi? Oh, ada Fahri. Halo, Fahri. Mana Fahri ya? Nggak ada ibu Fahri-nya. Ada itu Fahri ya. Halo, Fahri. Nah, gini dong, Bu. Senin sebenarnya. Setelah ada Fahri, ada siapa lagi ya? Yang belum sebut namanya? Oh, ada Hamzah. Mana Hamzah ya? Belum terlihat. Mana Medina. Siapa, Bu? Oh, Nazifah. Iya. Medina. Violet. Naufal. Ada Hamzah. Bateri. Dan? Ada siapa ya? Tadi yang bermasuk ya. Umi. Ini Bik. Bukus. Ada Albi. Halo, Albi. Sudah siap semuanya? Iya. Sudah. Kalau sudah siap, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Sudah siap berdoa? Sudah. Sudah. Sudah siap. Kira-kira mau lagu yang mana ya yang akan kita nyanyikan? Kalau teman-teman malam hari, lalu teman-teman melihat jendela kamar teman-teman masih terbuka. Apa yang teman-teman lakukan? Merapihkan ya. Dengan cara? Jendelanya terbuka nih. Jendelanya terbuka. Berarti harus kita tutup. Buka tutup. Buka tutup. Tertepuk tangan. Buka tutup. Buka tutup. Tangan di tinggal. Duka tutup. Duka tutup. Duka tutup. Tutup tangan. Duka tutup. Duka tutup. Duka tutup. Siap berdoa. Siap berdoa. Siap berdoa. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa, kenapa ya kita harus berdoa sebelum belajar dan sebelum melakukan suatu kegiatan? Ada yang tahu? Kenapa sih harus berdoa aja kalau mau belajar? Atau iya ibu, harus berdoa masih gak berdoa. Iya, kalau gak berdoa nanti dibisikin sehatan. Oh, kalau gak berdoa nanti dibisikin sehatan katanya. Apa lagi? Kenapa harus berdoa ya kita ya? Agar Allah mudahkan. Oh, agar dibudahkan sama Allah. Alhamdulillah. Kenapa lagi kita harus berdoa? Kenapa? Agar pembelajaran kita atau setiap kegiatan yang akan kita lakukan itu diberi kemudahan sama Allah. Beri kemudahan sama Allah. Beri kemudahan sama Allah. Bikin pusing, pusing, pusing. Nah, karena kita sudah berdoa, berarti mudah-mudahan pembelajaran hari ini akan berjalan lancar. Nah, sekarang sudah disiapkan bukunya, buku tema dan alat tulisnya. Iya, ibu. Sudah, ibu. Sudah, oke. Sekarang kita akan kembali belajar tematik. Tema tematik, ibu. Kita masuk di tema 8. Subtema berapa ya? Tema, eh, 3. Iya, subtema 3. Pembelajaran berapa hari ini? Ibu, buka halaman berapa? Ya, pembelajaran 3. Tiga. Subtema ketiga itu. Subtema ketiga, kita membelajari tentang busin hujan. Ada yang tahu tidak? Sudah, apa-apa kamu tidak membawa. Oh, ini udah. Sudah, sudah, sudah. Ibu Fani punya video. Teman-teman, mau lihat tidak? Tidak. Tidak, mau lihat kan videonya? Aku tidak punya. Tidak suka. Taman-taman, bu Fani. Iya, laman 124. Tapi kita mau lihat video dulu. Matahari terbang. Malu, Lalu. Lihat nggak ya? Bufanya punya beberapa video ini. Tapi kalau teman-teman mau lihat, teman-teman yang fokus ya. Tidak. Terlihat tidak? Terlihat videonya? Halo. Terlihat ini sebelumnya? Iya, Pak Yu. Pak Yang Doang, aku yang kata nyanyiannya. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Pak Hari. Pak Hari, gambar apa ini? Pak Yu. Gambar apa, Pak Yu. Gambar? Pak Yu. Pak Yu. Kira-kira kalau gambar Pak Yu, kita akan membahas apa ini? Kalau gambar ini ada Pak Yu, kira-kira kita membahas tentang apa ini? Hujan. Tentang hujan. Betul. Kita akan membahas tentang musim hujan. Teman-teman boleh lihat ya. Musim. Apa itu? Musim. Musim itu adalah Nah, ini Musim kemarin. Musim kemarin. Musim hujan. Ada. Apa yang teman-teman lihat di gambar berikut ini? Coba, apa yang teman-teman lihat di gambar itu? Bocil. 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 Ada dua orang, anak kecil. Sedang apa mereka? Hujan. Sedang? Oh, cuacanya sedang hujan. Lalu? Apa yang sedang mereka lakukan di situ? Bermain air. Bermain air. Sambil menggunakan apa ya? Payung dan jas hujan. Dan menggunakan jas hujan. Nah, kira-kira di gambar ini mereka sedang berada di musim apa? Hujan. Musim hujan. Betul. Oke deh. Nah, selain kita belajar musim hujan, ada yang tahu tidak lagu-lagu tentang hujan? Ada yang tahu lagu tentang hujan? Ada. Lagu apa yang menceritakan tentang hujan? Ada. Ada yang tahu? Kalau tahu, kita canggih sama-sama mau. Bunyi hujan di atas wajan. Betul. Kita kira-kira nyanyikan sama-sama ya. Sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas. Ganti airnya turun. Tidak terkira. Cuma tinggu. Dahan dan ranting. Pohon dan kebun. Basa semua. Sudah terima kasih yang sudah membantu bernyanyi. Kita lihat buku kita. Di halaman 124. Sudah dibuka pukulnya? Sudah. 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 Nah, coba kita baca sama-sama ya. Sebelum kepercakapan. Kita akan baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Musib hujan. Masih. Berlangsung. Langsung hujan. Turun-turun saat pagi hari. Turun saat pagi hari. Benny berangkat ke sekolah memakai jas hujan. Benny juga memakai payung sebagai pelindung lainnya. Setelah berangkat ke sekolah, Benny bertemu Edo. Edo tidak memakai jas hujan maupun payung. Sebelum kita masuk ke sekolah kapan ya. Tidak tahu tidak bagaimana proses terjadinya hujan? Sudah ada yang tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Kenapa hujan bisa turun? Tidak tahu belum? Tidak tahu. Kalau belum tahu, kita akan lihat sama-sama bagaimana proses terjadinya hujan. Suaranya kadang-kadang? Orang ambil air. Orang ambil air terus? Oh, ini ya. Apa ini? Disumpet. Dia kan rumahnya di atas wangit. Ini. Ini air lagi. Udah deh, cium pun. Jadi deh hujan. Coba, sekarang kita lihat video ini ya. Apakah seperti itu terjadinya hujan? Suaranya kau dengeran nggak? Dengaran banget, Ibu. Ya, kok mendung? Kedengaran banget. Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Jam berapa? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa. Jam satu. Betul. Jam satu siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Tahu gak? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi. Seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya. Terus. 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 Kemudian air terus menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara. Dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit. Atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin. Dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah redah. Suasana menjadi cerah kembali. Hmm, segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir. Atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu bukan? Jadi bagaimana sih terjadinya hujan? Bu, mau coba lagi dong. Mau lihat lagi. Mau coba lagi? Ya. Coba, sebelum kita coba lagi. Bagaimana proses terjadinya hujan? Air laut. Iya, air laut. Air laut. Jadi, pada air yang ada di permukaan bumi, seperti di laut, itu dia mengalami, karena terkena sinar matahari, jadi dia menguap. Naik ke atas airnya. Setelah naik ke atas, dengan bantuan angin, dia menjadi ulap, lalu menjadi awan. enggak ya, ibu Fani mau terima yang masuk dulu. Di balang masih kembali ya. Oh, dari ke bawah lagi. Nah, ketika dia naik ke atas, lalu menjadi awan, karena angin, awannya itu paling bertemu, dan membesar. Tadinya kecil-kecil nih awannya nih. karena kena angin, awannya jadi bertemu, lalu menjadi besar, dan menuju ke langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah, atau suhunya dingin ya, semakin atmosfernya dingin, lalu awan-awan yang tadi berkumpul itu, dia menjadi butiran-butiran es atau air. Nah, karena sudah berat, sudah tidak kuat lagi, akhirnya airnya itu turun. Menjadilah hujan. Nah, itu adalah proses terjadinya hujan. Dan hujan itu, air itu mengalirnya dari hulu ke hilir. Hulu itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Coba nih teman-teman lihat. Boleh di rumah coba. ada permukaan yang datarannya miring, maksudnya airnya itu dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Jadi dari hulu ke tempat yang rendah. sekarang kita kan baca pecah apa-apa ini? Siapa yang mau jadi Beni, siapa yang mau jadi Edo? siapa yang mau jadi Beni, yang jadi Beni, yang laki-laki, yang jadi Edo, yang perempuan. Setuju? Karena di sini pembarnan cuma ada dua, dan itu laki-laki. yang jadi Beni, yang laki-laki, yang menjadi Edo, yang perempuan. Sudah siap? Siap. Edo namanya siapa? Gimana? Semuanya Edo? Edo. Semuanya, semuanya. Beni, 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 Beni. Laki-laki Beni ya, perempuan jadi Edo. Siapa yang akan berbicara pertama? Beni atau Edo? Yang baca pertama, Beni apa Edo? Beni. Beni, coba berarti yang laki-laki dulu yang baca. Ya, satu, dua, tiga. Kalau begitu. Hai, Edo. Ya udah. Hai, Edo, apakah kamu tidak membawa payung? Nah, dijawab sama Edo. Mana Edo? Iya, ini payung kulusak. Apakah kamu juga tidak membawa payung? Sampai Edo aja. Sekarang ini lagi. Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan? Jawab sama Edo. Aku tidak memakai jas hujan. jas hujan. Nah, lalu dijawab lagi sama Beni. Apa kata Beni? Beni, kalau begitu, pakai jas payungku ini. Aku cukup memakai jas hujan saja. Oke, Edo. Wah, kamu baik sekali, Beni. Terima kasih sudah mencintakan payung. Oke, Beni. Iya, sama-sama Edo. Kamu bisa, bisa, memakainya agar tidak kehujanan. bayung, bayung, ini boleh sambil dibaca ya. Sekolah. Ayo kita berangkat bersama. Ayo kita berangkat bersama. percakapan Beni sama Edo, kira-kira tentang apa ya? Hujan. Hujan. Kalau hujan, benda apa saja yang biasanya dibutuhkan? Payung. Payung. Jas hujan. Jas hujan. Tadi siapa yang bawa payung sama jas hujan? Beni. Beni. Yang tidak membawa siapa? Edo. Edo. Lalu apa yang dilakukan Beni untuk Edo? Meminjamkan payung. Meminjamkan payung. Lalu apa ucapan Edo kepada Beni? Terima kasih. Terima kasih. Edo-nya memuji Beni terlebih dahulu. Sama-sama. Dengan mengucapkan apa kalimat pujianya? Sama. Kalimat pujian untuk Beni apa ya? Dari Edo. Wah. Kamu baik sekali. Wah. Iya. Kamu baik sekali, Beni. Sudah meminjamkan payung. Iya. Tuh. Jadi kalimat pujiannya adalah Wah. Kamu baik sekali, Beni. Terima kasih sudah meminjamkan payung-mu untukku. Lalu tanggapannya apa katanya? Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Edo. Betul. Jadi kalimat tanggapan itu bisa apa saja? Bisa terima kasih. Bisa atau bisa membuat kalimat tanggapan yang sesuai dari kalimat pujiannya. Ibu Fani punya video lagi tentang kalimat pujian. Ujian. Nah, ujian. 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 Kalimat yang menyatakan Perkagumaan atau penghargaan Atas sesuatu Jadi kita memuji Rajin Gimana ya Kalau kita membuat kalimat pujian Dari kata rajin Misalnya rajinnya Rajin membantu Bagaimana kalimat pujiannya Sekali kamu baca Bisa membantu Bufani Bisa membantu Dari kata rajin Rajin sekali Kamu Rajin sekali membaca Al-Quran Wah Masya Allah Wah kamu rajin sekali membaca Al-Quran Betul Boleh Kalau merdu Merdu itu biasanya Untuk apa ya Merdu sekali suaramu Merdu sekali suaramu Terima kasih Coba lagi Pandai 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 sekali membantu ibu Wah kamu pandai sekali membantu ibu Boleh Wah kamu pandai sekali membaca puisi Atau pandai sekali melakukan siapa Bisa pandai sekali bernyanyi Kalimat tanggapannya gimana ketika kita mendapatkan tujian Terima kasih Terima kasih Tadi kan teman-teman sudah buat Rajin Merdu Pandai Dan sekarang ada lagi pintar Coba ada yang mau coba Buat kalimat pujian dari kata pintar 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 sekali membaca Al-Quran Kamu pintar sekali membaca Al-Quran Gambarnya nih siapa ini gambarnya Siti Siti Lagi apa Siti Menyapu Menyapu Coba buat kalimat pujiannya gimana untuk Siti Siti Pandai sekali Wah Pandai sekali Siti Menyapu Wah Pandai sekali Siti Menyapu Ada lagi Selain Pandai Kalau dia Menyapu Ruangan Merapihkan tempat tidur Berarti Siti termasuk Anak yang Baik Baik Rajin Kamu rajin sekali membantu Ibu menyapu Kalimat tanggapannya Kalimat Tadi ada dua Sudah video yang ketiga hari ini Setelah teman-teman tadi melihat kalimat pujian Nanti teman-teman di halaman 125 Ya boleh dilihat 125 Ada Informasi Teman-teman Mana ya Menuliskan kalimat pujiannya Yang ada pada percakapan yang sudah tadi teman-teman baca Nah ini Nanti boleh ditulis ya Yang sesuai dengan percakapan di atas Kalimat pujiannya apa Dan Tuliskan tanggapannya Sesuai dengan kalimat yang di atas Nanti boleh teman-teman kerjakan Lalu tidak bisa untuk di Mirim Atau di Upload Sudah? Nanti boleh dikerjakan ya Sekarang kita akan Masuk di Materi berikutnya Yaitu Mengukur Lamanya Waktu Di halaman 126 Sudah dibuka pukunya? Sudah ya 126 Ada yang mau bantu Ibu Fani untuk membaca kan di halaman 126 Hujan turun sepanjang hari Pulang sekolah Beni dia biasa bermain bersama teman-teman Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti Ia ingin bermain bola bersama teman-teman Nah terima kasih sudah memandu membacakan Nah jadi Di sini Kita akan belajar tentang Mengukur satuan waktu Satuan waktu itu ada yang sebentar Ada yang sebentar Dan ada yang lama Sebentar dan lama Ibu Fani punya video ini Mau lihat videonya Halaman 125 sayang 125 Kita lihat videonya lagi sama-sama ya Tentang video Tentang satuan waktu Waktu adalah Waktu adalah Namanya suatu hal berlangsung Tentang suatu hal terjadi Jadi Satuan waktu yang tidak baku itu Bisa kita ukur dengan sebentar Atau lama Nah kalau sebentar apa ya Sebentar adalah Butuh waktu sedikit Iya butuh waktunya sedikit Sebentar aja Itu sebentar Karena cuma membutuhkan waktu Sebentar ya Sebentar ya Menggosok gigi Mencuci tangan Kalau lama Iya kalau lama itu Membutuhkan waktu yang Banyak Karena dia lama Jadi butuh waktu yang Seperti di gambar Seperti di gambar Membersihkan rumah Membersihkan rumah Apalagi Belajar di sekolah Belajar di sekolah Bagaimana mencuci tangan 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 Bagi apa ini ya Tidak kelihatan Tidak kelihatan Ini ada baju Ada orangnya Ada sabun Bagi apa Tidak kelihatan Kalau mencuci baju Satuan waktunya apa Lama Lama Gambar yang ketiga Suci tangan Di bawah suci tangan Ada penggorengan Ada telur Memasak Iya memasak apa Menggoreng telur Kalau goreng telur Lama apa ya Sebentar Lama Goreng telur Pluk aja Sebentar Gambar yang keempat Menata piring Piringnya nih Ada piring Banyak Lalu dia rapikan Satu per satu Membutuhkan waktu yang lama Atau sebentar ya Lama Piringnya banyak Lalu satu-satu Di tata Lama Gambar yang kelima Nih lagi ngapain nih Main bola Iya bermain bola Bermain bola sebentar Apa lama Sebentar Bermain bola sebentar apa lama ya Lama Lama Yang terakhir Apaan tuh Menyampul buku Merapihkan bukunya tuh Sebentar Sebentar apa lama Lama Sebentar Oke deh Jadi Kalau sebentar itu Memang dia membutuhkan Waktunya cuma sedikit Kalau lama Dia membutuhkan Waktu yang Lama Ada yang punya contoh lagi gak Kalau Sebentar Melakukan apa yang sebentar ya Makan 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 Lalu Kalau pakai sepatu Pakai sepatu lama apa sebentar 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 Kalau Tidur 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 Ini ada satu buah video lagi untuk Ketika titik sembilan Kita mulai sekarang ya Mengukur lama kegiatan Dengan alat ukur tidak baku Ingatkah kalian dengan satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah Satuan apabila digunakan oleh orang yang berbeda Dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda Sekarang kita akan belajar mengukur waktu menggunakan satuan tidak baku Setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit Ada juga kegiatan yang memerlukan waktu banyak Memerlukan waktu sedikit disebut sebentar Dan memerlukan waktu banyak disebut lama Contoh kegiatan yang dilakukan sebentar Minum Memakai sepatu Memakai sepatu Mencuci tangan Dan contoh kegiatan yang dilakukan dengan waktu lama Sekarang yang lama Apa ya kira-kira ya? Setrika Setrika Betul bisa Tidur Tidur Apa lagi? Makan Belajar di sekolah Sudah banyak ya Contoh-contoh yang dilakukan Dalam waktu yang sebentar Atau lama Itu adalah satuan Waktu yang tidak baku Kalau di buku Contohnya yang lama itu Yang sebentar itu ada apa? Kegiatan apa yang dilakukan? Cuci tangan Cuci tangan Itu sebentar Kalau yang lama? Setrika 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 Nah nanti Di halaman Berapa itu? 128 ya Sampai 129 Teman-teman boleh kerjakan Nanti kalau sudah juga boleh di Upload Atau dikirim Ya nanti aja sayang Di kerjanya belum Nanti ini waktu kita sebentar lagi Ternyata Sudah Sudah diperjakan Nanti boleh dikirim ya Nah sekarang Materi yang terakhir Nanti teman-teman Di rumah Kalau punya karton Karton ada Kalau tidak ada karton Boleh pakai kertas saja ya Nanti kita akan membuat Poster Seperti ini posternya Teman-teman masih ingat aturan makan? Cuci tangan Tangan sebelum makan Bagi bawa Dulu sebelum makan Coba satu-satu Ibu Fani mau tahu Yang pertama apa aturan makan? Cuci tangan Sebelum makan Cuci tangan Sebelum makan Yang kedua Apa Hamzat Boleh dibaca yang kedua? Makan Berdoa dulu sebelum mulai makan Berdoa sebelum Mulai makan Yang ketiga Makan tidak sambil Berbicara Biar makan Tidak sambil Berbicara Nah ini teman-teman Di kertasnya Atau di kartonnya Menuliskan Aturan makan Lalu membuatnya Menjadi sebuah poster Nah posternya itu Teman-teman Buatnya harus indah Seperti ini Seperti ini misalnya Nah Ibu Fani mau pakai Posternya Mau dihias Menggunakan Bintang Nah boleh seperti ini Di pinggirnya teman-teman Hias Posternya harus dibuat Seindah mungkin Ini misalnya Atau selain bintang Teman-teman boleh Buat Bisa Lewatnya Apapun ya Teman-teman Buat posternya Seindah mungkin Nah seperti ini Teman-teman boleh digambar Atau Dan diwarnai ya Setelah membuat Posternya Nah oke Kan teman-teman Sudah tahu nih Aturan makan Tadi ada apa Cuci tangan Berdoa Tidak sampai bicara Mengambil makanan Secukupnya Habiskan makanannya Dan Meletakkan piring Dan selok Ketempat cuci piring Jika selesai makan Merahirkan kembali Meja dan Kursi setelah makan Nah ketika makan Bagaimana posisinya Duduk Duduk Betul Oke teman-teman Alhamdulillah Hari ini Pembelajaran kita Sudah selesai Jadi Teman-teman Nanti boleh mengerjakan Tugasnya yang di halaman 120 Nanti tuh Berapa tadi ya Berapa Yang percak Yang pujian Kalimat pujian 125 Halus 128 Sampai 129 Dan teman-teman Buat Poster Buat posternya Kalau yang punya Karton Boleh di karton Kalau yang Di rumahnya Ada Bahan yang lain Boleh pakai Bahan yang lain Seperti kertas Itu boleh Dan teman-teman Boleh menghias Poster Teman-teman Poster aturan Makanya Menggunakan Krayon Atau alat Muar Lain Apa dipahami Teman-teman Kalau sudah Dipahami Alhamdulillah Hari ini Kita sudah Belajar Tadi kita Sudah melihat Bagaimana Proses Terbentuknya Hujan Bagaimana Proses Hujan Itu Turun Lalu Kita sudah Melihat Belajar lagi Musim Hujan Karimat Pujian Lalu Satu Laman Waktu Mengukur Laman Waktu Menggunakan Satuan Yang tidak Baku Kemudian Teman-teman Sudah Mengetahui Lagi Aturan Aturan Makan Nanti Tidak Lupa Nanti Kerjakan Tugas-tugasnya Karena Waktunya Sudah Habis Kita Akan Berdoa Ada Ada yang Mau Pimpin Doanya Ada yang Mau Pimpin Doa Tidak 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 Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya berkas, semoga teman-teman juga dapat memahami dan tidak lupa untuk menguncakan tugas-tugasnya dikirim atau di-upload di Google Classroom. Kurang lebihnya maaf jika Ibu Fani ada kesalahan. Terima kasih teman-teman. Nanti sampai ketemu lagi di jam 10 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.